Ya halo, ketemu lagi bersama saya Romy dari toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa saya akan mereview seputaran batu permata dan kali ini hanya satu piece yang saya mereview yaitu varianya dari Blue Saphir ya. Dan disini ada Blue Saphir, close tone saja tanpa ada ikatan dan pastinya ini barang spesial ya. Dan akan menjadi koleksi yang terbaik buat Anda nantinya. Oke, untuk secara detailnya kita langsung simak aja ke video reviewnya. Ya, disini sudah terpambang satu piece batu. Batu permata varian dari Blue Saphir dengan kondisi lost tone tanpa ada ikatan ya. Dan disini kita langsung review disini adalah batu Blue Saphir dengan kualitas yang pastinya sangat bagus sekali ya. Karena edisi yang hari ini, kali ini saya hanya satu piece dan tanpa di ikatan batunya lost tone saja. Karena disini nantinya bisa menjadi suatu koleksi yang terbaik dan untuk segi ringnya nanti bisa disesulikan dengan selera masing-masing. Karena batunya ini sangat berkuat sekali ya. Ini masih dalam kotak kita bisa langsung lihat. Begitu bagus ya. Untuk secara warna, laster dan karitinya ya. Oke, langsung kita buka aja kotaknya. Oke, saya lihat dulu biar lebih jelas ya. Langsung kita zoom. Nah, ini dia. Barang ini pastinya sangat spesial sekali karena kita bisa lihat dari segi warna clarity dan lasernya ini sangat bagus sekali ya. Oke, kita langsung lagi biar lebih terlihat sangat ternih ya. Oke, ini dia. Jadi kita bisa nilai sendiri untuk warna tersebut. Ini batunya benar-benar sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Untuk klaritinya ini sudah sangat bagus sekali. Ini batunya sangat clean. Jadi nanti kita bisa lihat secara detailnya di sertifikatnya. Dan untuk warna ini sangat intens. Masuknya sudah ke royal blue ya. Ke royal blue. Dan dia mempunyai warna yang cukup intens. Dan ini bagusnya ada warna metallic yang hampir full ya. Jadi warna metallicnya itu kita bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi pandulannya itu sangat bagus sekali ya. Birunya itu benar-benar oke sekali. Sangat hidup sekali. Dan untuk cutting juga sangat baik. Ini batu sangat mulus sekali ya. Tanpa ada cacat. Lasernya sangat hidup. Jadi batunya sangat hidup sekali. Untuk dibalik ini. Kita bisa lihat untuk seluruhannya. Batunya sangat mulus. Sangat bersih. Tanpa ada cacatnya. Jadi nanti kalau udah naik ke ring ini pastinya akan jadi lebih bagus lagi. Jadi batunya jadi lebih keluar lagi auranya. Kemewahannya pasti akan lebih keangkat lagi. Ini dari lostoonnya aja kita bisa nilai ini batunya sangat berkeluarga sekali ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini barangnya sangat bersih sekali nih. Untuk warna metallicnya sangat bagus. Jadi warnanya tuh benar-benar strong sekali dan sangat hidup sekali ya. Nah, untuk size-nya ini dimensinya juga cukup baik. Jadi sangat komposional dengan keratnya. Nanti untuk dimensinya kita bisa lihat secara detailnya di sertifikat. Ini masih ukuran size kantor ya. Jadi untuk size-size kantor ini udah yang medium aja nih. Untuk segi keratnya. Oke, dari keseluruhan batu ini sangat bersih dan mulus ya. Tanpa ada cacat. Oke, langsung kita lihat aja dari segi suratnya atau sertifikatnya. Nah, ini sertifikat dari CGL. Kita langsung buka aja. Nah, ini dari CGL. Di sini tertulis natural blue safir corundum beratnya 5.30 karat. Untuk dimensinya 11.27 x 9.26 x 5.80 mm. Untuk shape-nya cushion mix cut, color-nya blue atau royal blue ya. Maksudnya sudah royal. Nah, ini klaratinya bagus ya. Air clean. Transparen, transparansinya transparan, origin dari selangka, dan komennya heat only. Nah, ini foto dari batunya. Dan komen heat only itu udah sangat baik ya. Jadi hanya heat pemanasan saja tanpa ada penambahan yang lain. Oke, ini bentuk sertifikat dari CGL Lab. Oke, langsung kita kembali lagi ke batunya. Oke, kita ambil lagi batunya. Nah, ini dari kejauhan saja sudah terlihat ya. Untuk lasernya, warna dan klaratinya sudah sangat baik sekali. Nah, ini benar-benar batunya sangat berkualitas ya. Sangat berkualitas sekali. Jadi, lagi yang mencari batu yang berkualitas, ini ada pilihannya dengan size yang medium ya. Dengan warna royal blue. Nah, pastinya ini barang sangat bersih. Karena tertulis tadi di sertifikatnya sudah tertulis eye clean. Dan untuk lasernya juga sangat bagus sekali ya. Dan dengan warna metalik yang sangat hidup sekali ini. Ini dari kejauhan saja sudah sangat bagus sekali. Sangat hidup sekali batunya. Apalagi nanti sudah naik kering ke emas berlian ya. Pastinya ini menjadi batu yang sangat mewah sekali. Dan sangat berkualitas lagi. Oke, kita zoom lagi biar lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya tambahin dengan center seperti ini. Kalau di center. Ya, jadi ini batunya benar-benar bagus sekali. Warna-nya sangat mantap sekali ya. Untuk sudah masuk ke royal blue ya. Warna-nya. Ini menjadi suatu pilihan yang terbaik bagi Anda yang mencari blue safir dengan kualitas yang bagus. Dengan warna royal blue. Claritin-nya eye clean. Dan size-nya sudah medium ya. Tinggal naik ke ring emas bulan. Pastinya sudah sangat bagus sekali. Dan menjadi suatu barang yang sangat mewah sekali. Oke, saya rasa cukup. Ini untuk segi harganya. Ini open price-nya di angka 150 juta ya. 150 juta pastinya dengan barang yang sesuai. Barang yang berkuat sekali. Dan ini benar-benar menjadi koleksi yang terbaik nantinya ya. Oke, saya rasa cukup untuk review di hari ini dengan satu piece batu permata unggulan dari Blue Safir. Dengan warna royal blue. Dan sudah bersertifatkan dari TG Live. Oke, saya rasa cukup demikian. Jika nanti ada pertanyaan yang lebih jelas lagi. Bisa hubungi saya di WhatsApp. Dan saya sangat berterima kasih. Bagi Anda yang telah menonton video ini. Dan mencobot channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Oke, akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.